Terima kasih telah menonton Kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari materi atletik yaitu materi tolak peluru Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang terdiri dari nomor lempar Sesuai dengan namanya, tolak peluru dilakukan dengan cara ditolak atau didorong dan tidak dilakukan dengan cara dilempar Kali ini saya akan memberikan contoh cara melakukan tolak peluru Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penyelesaian tentang teknik melakukan tolak peluru Yang pertama, cara menegang peluru Yang kedua, sikap badan saat akan melakukan tolak peluru Yang ketiga, cara menegang peluru Dan yang keempat, sikap badan saat akan melakukan tolak peluru Baik, perhatikan teknik kekauan kontra melakukan tolak peluru Teknik yang saya gunakan ini adalah teknik melengkapi Pertama, bola atau peluru diletakkan di bawah kirinya atau di samping kirinya Kaki kanan agak tekuk dan kaki kiri lurus Cara melakukan tolakannya itu Pertama, melakukan ancang-ancang dengan kaki diayun Terus Buang Langkah Di samping atau di sasaran tempat Anda membuang bola atau menolak bola Setelah melakukan tolakan Anda tidak diperbolehkan berjalan ke arah bola dilempar atau di nolak Anda harus kembali ke tempat awal Anda datang Baik, tadi sedikit penyelesaian saya mengenai teknik atau cara melakukan tolak peluru Selanjutnya, saya akan memberikan tugas Ada beberapa tugas di sini Yang pertama, gembarkan lapangan tolak peluru Yang kedua Sebutkan atau tuliskan Ukuran berat bola tolak peluru untuk putra dan putri Terima kasih telah menonton!